Al-Fatihah 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 Oleh karena itu Sebagai bentuk kasih sayang Nabi kita Kepada kita semua Nabi kita Ketika itu adalah kebaikan Nabi jelaskan, ini kebaikan lakukan Dan ini adalah kejelekan Hati-hati tinggalkan Oleh karena itu dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW mengatakan Tidak ada satu pun kebaikan Satu pun kebaikan Kecil atau besar Yang mana kalau kalian kerjakan Kebaikan itu Akan mengantar kalian kepada syurga Kecuali aku sudah perintahkan Kepada kalian untuk lakukan Lakukan itu Sebaliknya kata Nabi Dan tidak ada satu pun kejelekan Tidak ada satu pun dosa ma'siat Yang jika kalian kerjakan Atau jika kalian tinggalkan Maka itu akan menjauhkan kalian dari neraka Kecuali aku sudah melarang kalian Untuk jangan melakukannya Jelas? Iya Maka jamaah sekalian Ketika Rasulullah SAW Melarang suatu kejelekan Mengingatkan suatu kejelekan Maka sekali lagi Itu bukti Tanda Akan sayangnya Akan sayangnya Rasulullah SAW Kepada umatnya Maka diantara Kejelekan Yang Nabi Peringatkan Dengan peringatan yang begitu keras Kepada semua umatnya Apalagi umatnya yang beriman Adalah Perkara riba Perkara riba Adalah satu kejelekan Satu dosa Yang begitu berbahaya Yang Rasulullah SAW Telah peringatkan Kepada umatnya Dengan peringatan yang begitu keras Iya Dalam hadith Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari sahabat Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Nabi kita Muhammad SAW Wa ala alihi wa sallam Atala bersabda Ijatanibu As-sab'al-mubiqad Apa kata Nabi Ijatanibu Kalian Wahai umatku Jauhilah Tujuh dosa Yang membinasakan Lihat bagaimana peringatan Nabi Apa kata Nabi dalam hadith Ijatanibu Jauhi Nabi tidak mengatakan Tinggalkan Jangan lakukan Nabi tidak mengatakan Jangan lakukan Tujuh dosa yang membinasakan Jangan lakukan Bukan seperti itu peringatan Nabi Tapi peringatan Nabi Nabi menggunakan Kata atau kalimat Ijatanibu Apa artinya tadi Jauhi Ya Yang mana lebih Dalam Tinggalkan Jangan lakukan Atau jauhi Tentunya jauhi Mengatakan Ijatanibu Menjauh kalian Jauh sejauh-jauhnya Supaya kalian selamat Selamat Dan Nabi S.A.W. Mengatakan Ya Ini adalah dosa apa Dosa yang Mubiqat Bukan dosa biasa Tetapi dia adalah dosa yang Kalau kalian kerjakan Mubiqat Akan Menghancurkan Dan membinasakan Kalian Salah satu dari Tujuh dosa tersebut Kata Nabi S.A.W. adalah Wa aqlir riba Makan riba Jauhilah Menjauh sejauh-jauhnya Jangan pernah bertemu Dengan dosa Yang namanya Makan riba itu Jangan Ini bukti Yang menunjukkan Kepada kita Begitu kerasnya Rasulullah S.A.W. Mengingatkan Akan satu dosa ini Bukan hanya itu Ya Sampai Kerasnya Nabi S.A.W. Mengingatkan Kepada semua Umat yang akan dosa ini Sampai-sampai Disebutkan Dalam riwayat Abu Dawud Dan diceritakan Oleh sahabat Jabir Ibn Abdillah Radiyallahu ta'ala Anhumah Apa kata Jabir La'anah Rasulullah S.A.W. Aqlir riba Wa mu'kilahu Wa katibahu Wa syahidahi Lihat Apa kata Jabir Rasulullah S.A.W. Melaknat Rasulullah Melaknat Rasulullah Mengutuk Siapa yang Dilaknat oleh Nabi Siapa yang Dikutuk oleh Rasulullah S.A.W. Kata Jabir Pemakan Ribah Pemakannya Ribah Pelaku Ribah Bukan Bukan hanya Pemakannya Yang Dikutuk oleh Nabi Tetapi Kata Jabir Mu'kilahu Orang Yang Memberi Makan Kena juga Orang Yang Memberi Makan Sebab Kalau tidak Ada yang Memberi Dia Tidak Bisa Makan Kenapa Merajalela Pemakan Ribah Karena Ada yang Memberi Makan Maka Siapapun Yang Memberi Makan Kepada Pemakan Ribah Maka Dia Juga Mendapatkan Laknat Dan Kutukan Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alih Wasallam Kemudian Yang Ketiga Wakatibahu Semua Sekertarisnya Semua Tukang Catatnya Kena Juga Wasyahidaihi Dan Dua Orang Saksinya Artinya Ikhwani Kau Muslimin Wal Muslimah Siapapun Yang Terlibat Dalam Transaksi Ribah Tersebut Maka Semuanya Tanpa Terkecuali Mendapatkan Laknat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Dan Kita Tahu Kau Muslimin Wal Muslimat Nabi Itu Bukanlah Tipe Pelaknat Iya Kan Nabi Bukan Tipe Pelaknat Bahkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Mengatakan Laisal Mu'min Bitta'an Walalla'an Ciri Seorang Mu'min Itu Ciri Seorang Mu'min Itu Kata Nabi Adalah Mereka Tidak Suka Menta'an Tidak Suka Menta'an Mencelah Tidak Pula Senang Belaknat Jadi Orang Beriman Beriman Itu Tidak Suka Mencelah Juga Tidak Suka Melaknat Tapi Kenapa Disini Rasulullah Melaknat Mereka Tidak Lain Karena Peringatan Tidak Lain Karena Nabi Ingin Mengingatkan Kepada Semua Umatnya Akan Bahaya Yang namanya Ribak Agar Supaya Mereka Menjauh Sejauh Jauhnya Kenapa Sebab Kalau Kita Tidak Menjauh Kita Akan Dilaknat Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Apa Makna Laknat Artinya Disini Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Melaknat Mereka Maksudnya Adalah Rasulullah Ia Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjauhkan Mereka Dari Rahmatnya Sebab Makna Laknat Adalah At-turdu Wal-bu'du An-Rahmatillah Terusir Dan jauh Dari Rahmat Allah Itu Makna Laknat Maka Orang Yang Terbiasa Dengan Makan Riba Dan Siapapun Yang Terlibat Dalam Transaksi Riba Semuanya Mendapatkan Doa Dari Rasulullah Agar Allah Tidak Merahmati Mereka Jelas Ya Dan orang yang tidak dirahmati oleh Allah Apakah tenang hidupnya Adakah ketenangan hidup yang dirasakan di dunia Ketika tidak dirahmati oleh Allah Tidak ada ketenangan dalam hidupnya Kegelisahan Ya Ketidakbahagiaan dirasakan Walaupun banyak hartanya Tapi ketika seorang hamba jauh dan rahmat Allah Banyak Kesulitan-kesulitan dirasakan Barakallahu fikum Ya Jadi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Telah mengingatkan Dengan peringatan yang begitu keras Ya Bukan hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam saja Yang memperingatkan kepada umatnya akan hal ini Tetapi Nabi-Nabi terdahulu pun Telah memperingatkan kepada umatnya akan riba ini Jadi bukan hanya di umat Nabi Muhammad Di Apa namanya Diharamkan riba ini Dan diingatkan Tetapi juga telah diharamkan pada umat-umat terdahulu Dan Nabi-Nabi umat terdahulu Telah mengingatkan umatnya Ya Dan umat Atau kaum Yang paling Senang dengan riba adalah umat Yahudi Umat Yahudi Ketika mereka dilarang Oleh Nabi-Nya Apa yang mereka lakukan? Mereka Berusaha melakukan hilah Apa hilah? Rekayasa Itu Yahudi Dalam kitab-kitab Taurat Mereka sudah jelas Diharamkan oleh Allah Itu riba Dan Nabi-Nya Berulang kali mengingatkan kepada mereka Akan bahaya riba Tinggalkan riba Tapi apa mereka lakukan? Hah? Mereka melakukan hilah Apa hilah? Tadi Rekayasa Di rekayasa itu Supaya tidak nampak Riba Itu Yahudi Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Menjelaskan tentang Yahudi ini Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa ahdihimul riba Wa qadnuhu anhu Dan mereka Orang-orang Yahudi Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Disebabkan Karena mereka Terbiasa Mengambil riba Itu mereka Wa qadnuhu anhu Padahal mereka Telah berulang kali Dilarang oleh Para Nabinya Apa mereka tetap lakukan? Jelas? Itulah Yahudi Al-Imam Ibn Qasir Dalam Tafsir beliau berkata Ketika menafsir Ayat ini Beliau berkata Inna Allah Qadnuhahum anhu riba Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berdasarkan Ayat ini Telah Melarang mereka Riba Tapi apa Mereka lakukan? Fatanawaluhu Wa ahaduhu Tetapi Ternyata Mereka tetap Jadi Nabinya Sudah melarang Tetapi mereka tetap Tanawaluhu Wa ahaduhu Mereka tetap Meraih riba Dan mengambilnya Tetap Ya Wahtalu Alayhi Bi anwa'il Hiyali Ya Hanya saja Hanya saja Ya Ketika mereka tetap Menerjang Yang namanya riba Mereka Sering Melakukan Hilah Dengan berbagai Macam hilah Sering mereka Melakukan Rekayasa Dengan berbagai Bacam bentuk Rekayasa Jelas Dan memang Yahudi terkenal Sebagai kaum Yang suka Seperti itu Suka Melakukan Lahilah Bagaimana Sesuatu yang Haram itu Bisa berumur Menjadi Halal Bagaimana caranya Ada otak-otak Mereka Oh gini caranya Itu Yahudi Termasuk Perkara riba Itu tadi Sudah jelas Dilarang Tapi mereka Punya Trik Mereka Punya Cara Supaya Tidak Nampak Riba Gini loh Caranya Untuk Menghindar Dari yang namanya Riba Itu Yahudi Terkelah Dilarang Ini Oh Tetap Mereka Lakukan Hanya Mereka Buat Cara Bagaimana Tidak Kita Tidak Melakukan Yang Dilarang Yahudi Mereka Dilarang Misalnya Menangkap Ikan Di hari Apa Di hari Apa Mereka Menangkap Ikan Di hari Sabtu Dilarang Mereka Menangkap Ikan Di hari Sabtu Ujian Dari Allah Mau dilihat Keimanannya Ya kan Itu Yahudi Dan Ternyata Di hari Sabtu Itulah Ikan Bermunculan InsyaAllah Dan Menakjubkan Itu Ikan Ikan Nah Mereka Kemudian Memutar Otaknya Gimana Caranya Di hari Hari Lain Tidak Ada Ikan Justru Di hari Sabtu Muncul Dan Kita Dilarang Di hari Sabtu Apa Mereka Lakukan Kita Pasang Jaringnya Di hari Jumat Nanti Kita Tarik Jaringnya Di hari Ahad Coba Ketika Mereka Di Di Protes Kami Tidak Tangkap Ikan Di hari Sabtu Yang Dilarang Di hari Sabtu Kami Tarik Ikannya Di hari Ahad Itu Yahudi Termasuk Dalam Perkara Riba Ketika Mereka Dilarang Memakan Riba Maka Mereka Lakukan Hila Tadi Dan Ikhwani Fillah Rahimani Warahimakum Allah Nabi Kita Pernah Mengatakan Latat Tabi Anna Sanana Mangkana Qablakum Sungguh Kalian Wahai Umatku Kata Nabi Akan Mengikuti Kebiasaan Umat Umat Terdahulu Siapa Umat Umat Terdahulu Ya Rasulullah Apakah Mereka Lahudi Dan Nasara Apa Kata Nabi Faban Kalau Bukan Mereka Siapa Lagi Bakal Perhatikan Ternyata Kebiasaan Yahudi Diikuti Oleh Banyak Umat Islam Betul Mereka Dilarang Riba Apa Mereka Lakukan Ada Yang Terang Mengatakan Dapat Ini Kan Ada Yang Melakukan Hila Tadi Ketika Disebutkan Riba Itu Apa Riba Itu Diantara Jenis Riba Adalah Riba Al Karb Pinjam Meminjam Kamu Pinjam 5 juta Kembali 5 juta 500 Itulah Riba Oh Ada Caranya Supaya Tidak Riba Ada Caranya Mereka Buat Dan Itu Dibahas Dalam Buku Buku Fikir Ya Diantara Bentuk Bentuk Riba Yang Kemudian Dikemas Dalam Jual Beli Jadi Mereka Buat Jual Beli Padahal Itu Hakikatnya Riba Jual Beli Kan Halal Ya Kan Mereka Tahu Jual Beli Halal Oh Kalau Begitu Kita Poles Riba Ini Dalam Bentuk Jual Beli Itu Otak Yahudi Iya Apa Bentuk Jual Beli Tersebut Itu Diterangkan Oleh Para Ulama Diantaranya Adalah Bay'ul Inah Ada Namanya Jual Beli Inah Jual Beli Namanya Jual Beli Apa Jual Beli Inah Tetapi Hakikatnya Itu Adalah Riba Yang Disebutkan Oleh Nabi Ida Tabayatum Bil Inah Kalau Kalian Sudah Melakukan Jual Beli Inah Jual Beli Riba Ini Dan Kalian Telah Mengambil Ekor Ekor Sapi Dan Kalian Telah Ridha Dengan Pertanian Hanya Sibuk Dengan Sawah Dan Kalian Sudah Tinggalkan Jihad Maka Di saat Itulah Allah Akan Menimpakan Kehinaan Pada Agama Kalian Allah Tidak Akan Menghilangkan Kehinaan Itu Sampai Kalian Kembali Kepada Agama Kalian Dan Kembali Kepada Agama Diantaranya Tinggalkan Jual Beli Inah Kalau Tidak Tetap Kehinaan Akan Menimpa Kalian Jelas Hadis Rasulullah Diantara Sebab Kehinaan Umat Islam Sampai Hari Ini Karena Masih Meraja Lela Jual Beli Inah Jual Beli Ribah Kadang Mereka Beri Nama Lain Ya kan Kadang Diberi Nama Lain Tapi Hakikat Ngar Ribah Jelas Ribah Tapi Mereka Beri Apa Nama Jasa Jasanya Kan Butuh Jasa Bunganya Bunga Dikasih Bunga Nama Bunga Dan Semua Orang Suka Namanya Bunga Ya kan Maka Kita Katakan Ya kata Para Ulama Laisal Ibrah Bil Musambayat Innama Ibrah Bil Hakkai Yang menjadi Ukuran Bukan Namanya Tetapi Yang menjadi Ukuran Adalah Hakikatnya Apa Hakikatnya Walaupun Antum Menamakan Itu Musik Islami Ya tetap Namanya Musik Walaupun Antum Menamakan Itu Minuman Penghangat Badan Tapi Kalau Menghilangkan Akal Tetap Namanya Khomer Apapun Namanya Yang menjadi Ukuran Adalah Hakikatnya Apa Memabukkan Ata Tidak Ada Kelebihan Dari Pinjaman Ata Tidak Kalau Ada Kelebihan Itulah Riba Antum Namakan Bunga Kek Antum Namakan Jasa Kek Tetap Riba Namanya Jelas Jelas Ikhwan Fillah Kek Riba Ini Telah Diingatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Juga Telah Diingatkan Oleh Nabi Nabi Terdahulu Salawat Allah Wasalamuhum Alayhi Ya Dan Ikhwan Fillah Kek Muslim Rahimani Warahimakum Allah Tidaklah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Mengingatkan Akan Riba Ini Kecuali Karena Memang Dosanya Sangat Besar Riba Ini Dosa Yang Sangat Besar Dan Ulama Semua Sepakat Bahwa Riba Termasuk Al-Kabair Dosa Besar Dan Sangat Besar Oleh Karena Itu Para Ulama Tadkala Mereka Menulis Kitab Yang Mengumpulkan Dosa Dosa Besar Maka Kita Selalu Mendapatkan Riba Selalu Ada Ya Al-Imam Ad-Dahmi Ketika Menulis Kitab Al-Kabair Kumpulan Dosa Dosa Besar Maka Disitu Ada Riba Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami Ketika Menulis Kitab Az-Zawajir Ya Peringatan Keras Dari Melakukan Dosa Dosa Besar Maka Ternyata Disitu Juga Ada Riba Barakallahu Fik Termasuk Juga Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ketika Menulis Kitab Priyadu Salihin Di Bab Tentang Larangan Disitu Juga Disebut Riba Sepakat Ulama Riba Adalah Dosa Yang Sangat Besar Makanya Nabi Sangat Keras Mengingatkan Akan Dosa Ini Bagaimana Besarnya Dosa Riba Mengerikan Sangat Mengerikan Kau Muslimin Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Pernah Menggambarkan Betapa Besarnya Dosa Riba Apa Kata Nabi Dalam Hadith Kata Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Dirham Ribad Satu Dirham Perhatikan Satu Dirham Dirham Ribad Yang dimakan Oleh Seseorang Yang diambil Oleh Seseorang Dan dia Tahu Itu Ribah Tetap Dia makan Tetap Dia ambil Gimana Dosanya Kata Nabi Dia lebih Besar Dosanya Di sisi Allah Daripada Berzina Sebanyak Berapa 36 Kali Berzina Orang Yang memakan Ribah Hanya Satu Dirham Satu Dirham Satu Dirham Itu Berapa Satu Dirham Itu 10.000 10.000 Rupiah Bunga Bunga Yang diambil Yang diambil Dari Pinjaman Yang diberikan Maka Dosanya 10.000 Itu Dosanya Itu Kata Nabi Lebih besar Dosanya 10.000 Ribah Itu Daripada Dosa Orang Yang berzina Sebanyak 36 Kali Sekali Saja Berzina Sekali Saja Itu Dosanya Iya Ini 36 Kali Iya Bisa Dibayangkan Seorang Yang berzina 36 Kali Ternyata Dosanya Masih Di bawah Orang Yang makan Ribah Hanya Satu Dirham Kira-kira Bagaimana Dengan Orang Yang ambil Bunga 20.000 30.000 Bunganya Kira-kira Bagaimana Dengan Orang Yang mengambil Ribah Mencekik Saudaranya Yang saudaranya Ketika Bayar Hutang Hanya Bunganya Terus Yang dibayar Tidak Pernah Lunas Itu Pokok Hutang Kira-kira Gimana Nasibnya Bayangkan Itu Besarnya Dosa Itu Dalam Riwayat Yang lain Nabi Mengatakan Ribah Ribah Itu Ada 73 Pintu Coba Ribah Ribah Ada Berapa Pintu 73 Pintunya Banyak Pintu Pintu Ribah Kata Nabi Aysar Ruha Dari 73 Pintu Ribah Yang Paling Ringannya Perhatikan Yang Paling Ringannya Adalah Mislu Seperti Seperti Seorang Anak Yang Menzinahi Ibu Kandungnya Sendiri Seperti Anak Yang Menzinahi Siapa Yang Dia Zinahi Ibu Kandungnya Sendiri Coba Jijik Menjijikan Seorang Anak Menzinahi Ibu Kandung Sendiri Menjijikan Betul Tapi Ternyata Lebih Jijik Lagi Lebih Menjijikan Lagi Orang Yang Memakan Ribah Dan Nabi Tadi Mengatakan Aysar Ruha Itu Yang Paling Ringannya Gimana Dengan Yang Beratnya Nautul Makanya Jamaah Sekalian Kau Muslimin Wajar Kemudian Kalau Nabi Mengingatkan Tadi Wajar Kemudian Kalau Nabi Sampai Melaknet Dan Tidaklah Rasulullah Melaknet Mereka Supaya Mereka Berhenti Dan Takut Iya Berbahaya Betul Kau Muslimin Wal Muslimat Rahimani War Rahimakum Allah Iya Belum Lagi Kalau Kita Berbicara Akibatnya Akibatnya Orang Orang Yang Makan Riba Itu Iya Luar Biasa Efeknya Efeknya Itu Riba Luar Biasa Bukan Hanya Berefek Di Akhirat Tetapi Efeknya Di Dunia Sudah Terasa Sebelum Di Akhirat Sudah Terasa Efeknya Di Dunia Apa Efeknya Satu Yang Pertama Ya Orang Yang Makan Riba Transaksi Riba Itu Harta Yang Dia Peroleh Dari Riba Itu Tidak Ada Berkah Itu Satu Banyak Memang Hartanya Tapi Tidak Ada Berkah Sedikitpun Dicabut Keberkahan Hartanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Harta Itu Didapatkan Dengan Cara Riba Itu Satu Ya Di Dunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Yamhaqullahu Riba Wayurbis Sadaqat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memusnahkan Riba Allah Akan Memusnahkan Menghancurkan Membersihkan Harta Riba Dan Allah Akan Menumbuhkan Harta Sedekah Subhanallah Perhatikan Ayat Itu Apa Kata Allah Tadi Pada Harta Riba Allah Akan Hancur Allah Akan Hilangkan Allah Akan Bersihkan Para Ulama Ketika Menjelaskan Ayat Itu Mereka Mengatakan Yang Dihilangkan Oleh Allah Dalam Dua Bentuk Bisa Salah Satunya Yang Pertama Ya Dihilangkan Hartanya Hartanya Betul-betul Dihilangkan Hari Ini Dapat Satu Milyar Tapi Riba Hari Ini Memang Dipegas Satu Milyar Tapi Suatu Saat Satu Milyar Itu Akan Habis Itu Satu Makan Banyak Memang Hari Ini Tapi Dua Bulan Berikutnya Hilang Tak Makna Itu Makna Yang Pertama Hartanya 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 Betul-betul Dihilangkan Oleh Allah Suatu Suatu Saat Dan Inilah Makna Hadis Rasulullah Tidak Tidaklah Seseorang Itu Memperbanyak Harta Tapi Dari Riba Kecuali Akibat Amri Kecuali Akibatnya Nanti Apa Akan Menjadi Kilah Apa Kilah Sedikit Kalau Kalau Dalam Riba Itu Tidak Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Tidak Ada Yang Ada Nanti Jadi Kosong Itu Hadis Rasulullah Jelas Dan Ini Hadis Suhi Apa Kata Nabi Tadi Tidaklah Seseorang Memperbanyak Harta Dari Riba Kecuali Akibat Akibatnya Nanti Urusannya Menjadi Kilah Menjadi Sedikit Menjadi Habis Dan itu Banyak Kenyataan Yang kita Saksikan Dengan Mata Kepala Kita Ada Orang Tadinya Masya Allah Kaya Punya Rumah Punya Mobil Kok Tiba-tiba Ujung-ujungnya Jadi Apa Jadi Bangkrut Iya Tadinya Kaya Masya Allah Tiba-tiba Setahun Dua Tahun Allah Kasih Penyakit Dimana Cara Dihancurkan Hartanya Dikasih Penyakit Penyakit Apa Harus Cuci Darah Dan itu Ada yang Pernasih Lihat Harus Cuci Darah Habis Hartanya Mobilnya Dijual Rumahnya Dijual Untuk Biaya Cuci Darah Habis Hartanya Penyakit Tidak Sembuh Penyakit Menyakit Sembuh Kalau Orang Seperti Ini Tidak Bertobat Meninggal La'udzubillah Akan Kita Becahkan Nanti Ayat Ada Orang Tidak Bertobat Meninggal La'udzubillah Ini Satu Jadi Makna Ayat Tadi Dihilangkan Hartanya Apa Tadi Hartanya Betul Habis Yang Kedua Maknanya Yang Kedua Dihilangkan Hartanya Maksudnya Hartanya Tetap Ada Bertahan Ya Bertahan Dan itu Bahaya Itu Kenapa Karena Orang Bisa Terlela Kalau Habis Sudah Bisa Sadar Dia Tapi Ini Kalau Semakin Banyak Wah Semakin Kaya Saya Ini Artinya Allah Suka Dengan Usaha Saya Wah Itu Bahaya Itu Ada Hartanya Tetap Ada Bertahan Bahkan Bertambah Tetapi Allah Hilangkan Ke Berkah Dan Antu Bisa Bayangkan Kalau Harta Tidak Berkah Gimana Rasanya Ada Ketenangan Menggunakan Harta Itu Ya Makanya Banyak Orang Itu Mewah Hidup Tapi Tidak Tidak Tenang Hidup Kalau Kita Melihat Dari Luar Bahagianya Masya Allah Ada Mobilnya Tapi Ujuk Ujuk Kok Mulir Dia Stres Dengan Hartanya Tapi Ada Orang Masya Allah Tinggal Di Gubuk Yang Sederhana Tapi Bahagia Hidupnya Gemuk Badannya Ya Ternyata Allah Memberikan Keberkahan Pada Hartanya Masya Allah Itu Satu Yang Kedua Di dunia Kita Berbicara Di dunia Di dunia Orang Yang Yang Terbiasa Dengan riba Di dunia Ini Maka Harta Yang Dia Gunakan Untuk Beramal Itu Tidak Diterima Amalnya Ada Pahalanya Diterima Oleh Allah Ada Orang Naya Haji Tapi Dari Harta Riba Apakah Haji Berpahala Tidak Ada Orang Bersedekah Tapi Harta Riba Apakah Sedekah Diterima Tidak Kenapa Sebab Dalam Masalah Amal Soleh Allah Hanya Akan Menerima Yang Baik Allah Maha Baik Dan Allah Tidak Menerima Kecuali Yang Baik Saja Tidak Seseorang Bersedekah Dengan Harta Yang Baik Harta Yang Baik Maksudnya Harta Yang Halal Kecuali Allah Akan Terima Dengan Tangan Kanannya Dan Allah Tidak Menerima Sedekah Kecuali Dengan Harta Yang Baik Yang Baik Yang Ketiga Akibatnya Orang Yang Terbiasa Makan Riba Itu Sulit Beribadah Sulit Perhatikan Saja Berat Ibadah Berat Ibadah Berat Beramal Soleh Berat Ibadah Sulit Ibadah Kenapa Karena Dia telah Memasukkan Pada Tubuhnya Makanan Yang Harap Sehingga Energi Yang Keluar Bukan Energi Ibadah Yang Keluar Adalah Energi Maksih Maksiat Makanya Orang Yang Terbiasa Mengkonsumsi Yang Harap Itu Sulit Beribadah Kepada Allah Malas Ibadah Malas Dalilnya mana Ini Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ayuhal Rasul Kulu Minat Tayyibati Wa'amalu Salihah Wahai Para Rasul Wahai Para Rasul Kata Allah Makan Makan Yang 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 Halal Dan Beramal So' Beramal Salih Perhatikan Susunan Ayat Itu Sebelum Allah Memerintahkan Kepada Nabi Untuk Beramal Salih Allah Dahulu Dengan Apa Makan Yang Halal Setelah Itu Beramal Salih Apa Maknanya Kata Ibnu Kasir Fadallah Maka Ayat Ini Menunjukkan Maka Ayat Ini Menunjukkan Bahwa Makan Yang Halal Adalah Penolong Bagi Seorang Hamba Dalam Beramal Salih Makanya Kita Lihat Ibadahnya Para Nabi Bagaimana Oh Kenapa Memang Ibadahnya Para Nabi Seperti Itu Karena Mereka Menjaga Betul Makan Nya Jangankan Yang Haram Yang Syubahat Saja Mereka Tidak Berani Sentuh Lihat Bagaimana Nabi Dapat Kurma Satu Biji Satu Biji Kurma Pada Satu Biji Apa Kata Nabi Kalau Bukan Karena Khawatir Ini Termasuk Sedekah Saya Akan Makan Tapi Saya khawatir Jangan Sampai Sedekah Hanya Orang Tidak Saya Makan Padahal Satu Biji Makanya Melahirkan Energi Mereka Makan Sedikit Tapi Energi Ibadah Hanya Luar Biasa Kita Makan Banyak Energi Apanya Yang Banyak Energi Maksia Energi Tidurnya Yang Banyak Ya Kenapa Karena Mungkin Yang kita Makan Itu Kurang Kurang Baik Barak Itu Efek Ya Kemudian Efek Berikutnya Di Dunia Orang Yang Suka Makan Riba Ya Maka Doa Doanya Tidak Diterima Ketika Dia berdoa Sulit Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Doa Doanya Kenapa Karena Siapapun Yang Memakan Haram Apa Kata Nabi Tidak Mungkin Doanya Mau Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu Efek Dimana Efek Di Dunia Ada pun Di Akhirat Kalau kita sudah berbicara Akhirat Kalau di dunia Saja Begitu Tadi Kira-kira Bagaimana Di Akhirat Kita Tahu Bahwa Adab Di Akhirat Jauh Lebih Mengerikan Daripada Adab Dunia Di Akhirat Jemaah Sekalian Mulai Dari Kuburan Sudah Nampak Disebutkan Dalam Al-Quran Al-Ladina Ya'kuluna Riba La Ya'kumuna Illa Kayak orang Kerasukan Itu Pemakan Riba Ketahuan Dia Oh Ternyata Kamu Pemakan Riba Dari Mana Kita Tahu Seperti Orang Kerasukan Syaitan Ketika Ketika Bangkit Dari Kuburnya Kata Ibn Abbas Ya' Yuba Azula Yawmal Kiyamati Majenulan Yahnuku Dibangkitkan Dari Kuburnya Di Hari Kiyamat Dalam Keadaan Gila Dan Mencekik Dirinya Sendiri Itu Pemakan Riba Dalam Keadaan Gila Ya Seperti Orang Yang Kerasukan Seperti Orang Gila Kerasukan Syaitan Dan Dia Mencekik Dirinya Sendiri Itu Dari Kubur Di Kuburnya Sudah Nampak Ya Perjalanan Berikutnya Oh Lebih Giri Lagi Perjalanan Berikutnya Setelah Dibangkit Dari Kuburnya Mereka Nanti Akan Disuruh Datang Ke Semua Sungai Tapi Isinya Sungai Itu Bukan Air Tapi Isinya Darah Dan Mereka Harus Turun Ke Sungai Darah Tersebut Untuk Berenang Dan Ketika Mereka Berenang Ingin Berenang Ketepi Ya Maka Di tepi Sudah Ada Orang Yang Siap Menyiapkan Batu Lempar Sehingga Dia Bisa Naik Disebutkan Dalam Hadis Seperti Itu Dan Hadis Banyak Delil-delil Terkait Di hari Kiamat Ada Juga Riwayat Menyebutkan Bahwa Nabi S.A.W. Ketika Isra Mi'raj Maka Nabi Melihat Ada Sekelompok Orang Butuluhum Kal Buyut Disebutkan Dalam Seperti Rumah Coba Perutnya Di apa Diperbesar Seperti Rumah Kemudian Fihal Hayyat Tura Minduhur Kemudian Di dalamnya Perutnya Diisi Penuh Dengan Ular-ular Ganas Terlihat Dari luar Ketika Nabi Bertanya Kepada Jibril Siapa Mereka Maka Jibril Menjawab Mereka Mereka Itulah Pemakan Pemakan Ribah Maka Apa Yang Terjadi Di hari Kiamat Dipenuhi Perutnya Dengan Ular Dan Perhatikan Na'udzubillah Perutnya Sengaja Diperbesar Supaya Banyak Ular Bisa Masuk Dipenuhi Perutnya Dengan Ular Ya Barakallahu Fikun Ya Maka Qawmuslimin Walmuslimat Rahimani Warah Rahimakum Allah Ya Maka Siapa Yang telah Sampai Padanya Peringatan Peringatan Allah Ini Peringatan Peringatan Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Maka Hendaklah Mereka Bertakwa Kepada Allah Dan Segera Bertobat Kepada Allah Sebelum Terlambat Ya Siapapun Yang Sampai Peringatan Ini Nasihat Ini Kepada Mereka Maka Kewajiban Mereka Untuk Segera Bertakwa Dan Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau tidak Bahaya Kalau tidak Bahaya Ya Apa Bahayanya Perhatikan Orang Yang Sudah Sampai Badanya Peringatan Ini Dan Tetap Tidak Tinggalkan Riba Akibatnya Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Riba Tidak Tidak Tau Hukum Untuk Apa Yang Sudah Buka Lembaran Baru Tetapi Apa Kata Allah Tetapi Kalau Dia Mengulang Ribanya Mengulang Lagi Padahal Sudah Ada Peringatan Sampai Kepadanya Tetap Dia Ulang Lagi Tetap Dia Lakukan Lagi Apa Kata Allah Fa'ula'ika Ashabun Nar Hum Fihah Khalidun Perhatikan Ayatnya Ancamannya Allah Bagi Orang Yang Sudah Tau Hukum Ngerti Hukum Sampai Ayat Sampai Hadis Tapi Nihal Tetap Lakukan Hanya Karena Keuntungan Dunia Wiyah Ketidaksabahannya Untuk Mendapatkan Harta Dunia Tadi Apa Kata Allah Siapa Yang Sudah Sampai Peringatan Ini Tapi Tetap Melanjutkan Ribanya Apa Kata Allah Fa'ula'ika Perhatikan Allah Katakan Fa'ula'ika Isim Apa Yang Digunakan Isim Isyarah Dan Isim Isyarah Yang Digunakan Adalah Isim Isyarah Lilba'id Iya Kan Yang Belajar Isim Isyarah Ada Hadihi Ada Ula'ika Iya Kan Kenapa Digunakan Isim Isyarah Yang Jauh Kata Para Ula'wat Tafsir Menunjukkan Betul-betul Jauhnya Mereka Dari Rahmat Allah Setelah Itu Allah Mengatakan Ashab Mereka Mereka Itulah Ashab 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 Dikatakan Sahabat Sahabat Meraka Bukan Bukan Lagi Allah Mengatakan Mereka Masuk Neraka Tapi Allah Sudah Katakan Mereka Sudah Menjadi Sahabat Neraka Apa Namanya Sahabat Sahabat Itu Selalu Bersama Tak Mau berpisah Jadi neraka Tidak Mau berpisah Dengannya Senang Berteman Dengan Sini Kamu Sini Dulu Saya Siksa Kamu Senang Dia Ashab Sudah Jadi sahabat Mereka Sahabat Sahabat Neraka Dan Mereka Dalam Neraka Itu Ada yang Mengatakan Kekal Ada yang Mengatakan Tidak Sampai Kekal Tapi Lamanya Luar Biasa Lama Sekali Ya Jangankan Lama Begitu Sekejap Saja Sekejap Saja Orang Disiksa Sekejap Saja Dicelupkan Saja Sebentar Ketika Ditanya Apakah Kamu Pernah Merasakan Kenikmatan Apakah Dia Tidak Pernah Aku Rasakan Kenikmatan Di Dunia Padahal Hanya Sebentar Merasakan Adab Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Dengan Mereka Yang Kekal Bagaimana Mereka Yang Tinggal Begitu Lama Dalam Meraka Maka Siapa Siapa Yang Sudah Sampai Peringatan Kepadanya Tapi Tidak Berhenti Maka Mereka Mereka Sahabah Sahabah Neraka Dan Mereka Dalamnya Tinggal Wahai Orang Orang Yang Beriman Allah Memanggil Kalian Dengan Panggilan Iman Wahai Pelaku Ribah Yang Mengaku Beriman Allah Panggil Kalian Wahai Orang Orang Yang Beriman Yang Masih Ada Iman Pada Hatinya Fungsikan Iman Dengarkan Panggilan Allah Kata Abdullah Ibn Masud Kalau Engkau Membaca Al-Quran Dan Disitu Ada Panggilan Allah Kata Ibn Masud Pasang Telingamu Dengan Baik Kenapa Karena Ada Berita Penting Yang Disampaikan Oleh Allah Maka Allah Memanggil Wahai Orang Orang Yang Beriman Takut Kalian Kepada Allah Takut Tinggalkan 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 Kata Allah Jika Betul Betul Kalian Beriman Jika Memang Kalian Beriman Apa Kata Allah Tinggalkan Di sini Balaknya Jika Kalian Tidak Meninggalkannya Jika Kalian Tidak Melakukan Itu Tidak Meninggalkan Ribah Itu Apa Kata Allah Maka Umumkan Umumkan Kepada Mereka Umumkan Pengumuman Ini Kepada Mereka Umumkan Kepada Mereka Pengumuman Apa Pengumumannya Biharbin Minallahi Warasulih Umumkan Kepada Mereka Peperangan Perang Kita Perang Siapa Yang diajak Berperang Allah Kata Allah Umumkan Kepada Mereka Perang Melawan Allah Coba Hah Bisa Bayangkan Kalau ada Seorang Hamba Perang Melawan Allah Siapa Yang kalah Ada Kemungkinan Menang Dia Akan Berperang Dengan Allah Yang Maha Besar Yang Maha Perkasa Lagi Maha Keras Adabnya Apa Kata Allah Kalau Mereka Tidak Mau Berhenti Maka Umumkan Kepada Mereka Perang Melawan Saya Kata Imam Malik Rahimahullah Lam Ara Syai'an Asyarra Minar Ribah Aku Tidak Pernah Melihat Ada Sebuah Kejelekan Sebuah Dosa Yang Lebih Jelek Daripada Ribah Kenapa Sebab Allah Telah Mengumumkan Perang Dan Ulama Salaf Berkata Aku Telah Bolak Balik Membuka Al-Quran Lembar Demi Lembar Halaman Pertama Halaman Kedua Sampai Halaman Terakhir Aku Bolak Balik Al-Quran Aku Belum Pernah Mendapatkan Dalam Al-Quran Ada Dosa Yang Diancam Perang Tak Pernah Ada Dalam Al-Quran Banyak Dosa Ada Dosa Minum Khamar Ada Dosa Ribah Ada Dosa Judi Ada Dosa Durhaka Banyak Dosa Dalam Al-Quran Tapi Kata Ulama Salaf Tidak Pernah Aku Dapat Dalam Al-Quran Ada Dosa Yang Diancam Diajak Perang Oleh Allah Coba Diajak Perang Ayo Perang Kata Ibu Nabas Di Hari Kiamat Dikatakan Kepadanya Ambil Senjata Ambil Senjata Perang Melawan Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karena Itu Kau Musliman Muslimat Rahimani Bertakwala Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tinggalkan Ribah Sekali lagi Tidaklah Rasulullah S.A.W. Mengingatkan Hal ini Kecuali Bentuk Kecintaan Beliau Kepada Umatnya Beliau Mengingatkan Umatnya Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Seorang Yang beriman Itu Kau Muslimin Wal Muslimat Ketika Datang Peringatan Dari Allah Ketika Datang Aturan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ucapannya Adalah Sami'na Wata'ana Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Innama Kana Qawla Al-Mu'minina Sesungguhnya Ucapan Orang Yang beriman Itu Ketika Diajak Kepada Hukum Allah Dan Hukum Rasulnya Maka Dia akan Berkata Sami'na Wata'ana Kami Mendengarkan Dan Kami Ta'at Itulah Orang Yang beriman Ada pun Orang Munafik Yang Tidak Ada Keimanan Pada Hatinya Tidak Rasa Takut Kepada Allah Apa Ucapan Mereka Sebaliknya Sami'na Wa'asayna Kami Dengar Tapi Untuk Mengikutinya Kami Pikir-pikir Dulu Itu Orang Munafik Kalau Orang Beriman Kami Dengar Dan Kami Langsung Ta'at Orang Munafik Sami'na Kami Dengar Tapi Kami Bermaksiat Tetap Kami Langgar Itu Orang Munafik Dan Jema'at Sekalian Para Sahabat Para Sahabat Ketika Dilarang Sesuatu Ya Walaupun Sesuatu Itu Adalah Kebiasaan Mereka Sesuatu Yang Menyenangkan Mereka Sesuatu Yang Sesuai Dengan Hawa Nafsu Mereka Tapi Ketika Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Mereka Segera Tindalkan Karena Keimanan Mereka Perhatikan Ketika Mereka Disuruh Menindalkan Khomer Padahal Khomer Itu Khomer Itu Alalah Kebiasaan Sehari Hari Mereka Waktu Itu Minuman Sehari Hari Mereka Itu Khomer Makanya Al-Quran Itu Tidak Langsung Melarang Kenapa Karena Itu Sudah Kebiasaan Merubah Sesuatu Kebiasaan Itu Berat Makanya Allah Merubah Pelan Pelan Dirubah Kan Ada Empat Tahapan Itu Tapi Ketika Allah Menurunkan Ayat Fantehu Berhentilah Kalian Sebelumnya Tidak Dilarang Hanya Dibatasi Kalau Mau Solat Jangan Minum Nanti Mabuk Solatnya Lama Terbiasa Setelah Mereka Terbiasa Meninggalkan Khomer Barulah Allah Turunkan Ayat Khomer Itu Perbuatan Syaitan Fantehu Berhenti Tinggalkan Ketika Turun Ayat Itu Fantehu Berhenti Apa Kata Para Sahabat Intahayna Kami Berhenti Ya Allah Subhanallah Langsung Kami Berhenti Ya Khomernya Sudah Digini Mau Diminum Ya Ketika Turun Ayat Berhenti Mereka Tumpah Khomernya Mereka Tidak Lanjutkan Itulah Orang Yang Beriman Seperti Itulah Gambaran Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Barakallahu Fikum Dan Bagi Saudara-saudara Kami Yang Terjebak Dalam Riba Ya Jangan Khawatir Dengan Rezeki Anda Sebagian Orang Sulit Meninggalkan Yang Namanya Riba Apalagi Kerja Di Bank Gajinya Tinggi Mereka Berat Meninggalkan Riba Kenapa Nanti Kita Kerja Apa Subhanallah Pegang Pegang Sabda Rasulullah Sallam Sebagian Orang Mengatakan Sabda Nabi Siapa Yang Meninggalkan Sesuatu Yang Haram Karena Takutnya Kepada Allah Dia Tinggalkan Maka Allah Akan Menggantikannya Dengan Yang Lebih Baik Nanti Allah Akan Menggantikannya Dengan Yang Lebih Baik Nanti Cuma Butuh Bersah Bersabar Dulu Tidak Langsung Terima Tetapi Dengan Sabarnya Anda Allah Akan Menolong Anda Suatu Saat Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Dan Diatara Bentuk Takwa Dan Menindalkan Yang Haram Maka Allah Akan Memberikan Kepadanya Suatu Saat Jalan Keluar Ada Jalan Keluar Suatu Saat Dan Allah Suatu Saat Akan Memberikan Kepadanya Reski Yang Dia Tidak Sangka Datangnya Itu Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yakinlah Dengan Ayat Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Alkitab La Raibah Fi Itulah Al-Quran Tidak Ada Sedikitpun Keraguan Padanya Semua Beritanya Benar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ketika Allah Berjanji La Yukhlif Allah Al-Mi'ad Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Pernah Mengingkari Janjinya Oleh karena Itu Sekali lagi Ya Kami Nasihatkan Kepada Diri kami Dan Kepada Seluruh Kau Muslimin Dan Muslimat Agar Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Betul-betul Menjauhi Yang namanya Yang namanya Riba Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kekuatan Kepada Saudara Dan Saudari Kita Yang Terjebak Dalam Riba Untuk Meninggalkan Perkara Riba Tersebut Dan Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Menjauhkan Kita Semua Dari Dosa Yang Sangat Menakutkan Ini Assalamualaikum Wa Wabarakatuh